Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajau Tengah meringkus pos dep kolektor dalam kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit yang bersangkutan ditangkap di Jambi setelah sempat buron selama satu tahun. Setelah sempat menjadi daftar pencarian orang selama satu tahun, Anggiat Marpaung, bos dep kolektor PT. RDP dalam kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit berhasil ditangkap di Jambi. Selain Anggiat Marpaung, Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajau Tengah juga menangkap Sunardi di Semarang, rekan tersangka Marpaung. Dalam pelariannya, Marpaung sempat berpindah tempat dan menetap di Jambi. Selama tinggal di Jambi, tersangka juga membuka perusahaan penyedia jasa penagihan utang serupa. Sementara untuk tersangka Sunardi selalu bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Pelakunya pada saat itu ada 8, namun yang bisa kami amankan ada 6. Dan atas nama AM, ini adalah bos dari DB tersebut atau dep kolektor DC, dari DC, dan melarikan diri ke provinsi Jambi. Dan yang bersangkutan di Jambi ini mendirikan perusahaan dep kolektor juga, operasi di Jambi. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang bersangkutan berada di Jambi dan membuka perusahaan yang sama. Kasus tindak kejahatan kekerasan dan perampasan secara paksa kendaraan milik penunggak kredit terjadi tahun lalu, setelah korban melaporkan ke pihak kepolisian. Enam orang dari dua kelompok yang diamankan pada tahun 2023 diduga menggunakan modus menarik paksa kendaraan disertai dengan intimidasi dan pemukulan.